Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang jenis tembung tembung kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata jadi disini Ustazah akan menyampaikan jenis dari kata miturot jenis sipon tembung saket kaperang datos sedoso jadi kata dibagi menjadi 10 yaitu yang pertama tembung aran tembung krio tembung kaanan tembung katerangan tembung sesuleh tembung wilangan tembung panggandeng tembung ancar-ancar tembung panyilah soho ingkang pungkasan yaitu tembung pangwo untuk penjelasannya Ustazah akan menjelaskan satu persatu dari tembung aran apa takwi tembung aran tembung aran atau kata benda jadi kata benda adalah kata yang menjelaskan nama barang atau apa saja yang dianggap barang untuk tulodo atau contohnya kembang, pawon, bocah, seko, sandal, lan, sapa nunggalane jadi untuk tembung aran itu adalah kata benda tembung krio tembung krio atau kata kerja atau vog jadi kata kerja adalah kata yang menjelaskan tentang tindakan atau semua bentuk kegiatan yang dilakukan contohnya mangan, melayu, nangis, atus, turu, lan, sapa nunggalane jadi untuk tembung krio kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja yang ketiga tembung kaanan tembung kaanan atau kata sifat atau adjektif ingin meniko tembung engkang meratela akan kaanan utawi watak sawi jening barang utawi pep jadi kata sifat atau adjektif adalah kata yang menjelaskan tentang keadaan atau watak dari barang atau pep untuk contohnya duur tipis pinter seneng sedih lan, sapa nunggalane jadi tembung kaanan itu adalah kata sifat yang menjelaskan dimana sifatnya itu bagaimana untuk anak bisa sifatnya anak itu pinter terus untuk suasana hati bisa senang bisa sedih lanjut tembung katerangan tembung katerangan inggih meniko tembung engkang asring katerangan datang tembung krio kaanan aran soho wilangan jadi kata katerangan adalah kata yang menjelaskan katerangan kerja keadaan benda dan bilangan tulodone atau contohnya dudu podo arep badi boten sampun luweh selak saket jadi untuk katerangan disini ini itu untuk penambahan dari ukoro atau kalimat paham paham disini tadi ustazah sudah menyampaikan empat tembung yang ada di jenis tembung untuk yang kelima yaitu tembung sesule tembung sesule atau pronomina ingin meniko tembung yang kan dipung kina akan minung sesule hing tiang bak barang utawi menopo kemauan yang kan tak anggap barang jadi kata pronomina adalah kata yang digunakan untuk orang bak barang atau apa saja yang dianggap barang nah untuk tembung sesule itu sendiri kaperang datus papat ya ibu yang pertama tembung sesule puruso atau pronomina persona ingin meniko tembung minung sesule hing tiang tulodone aku kowe dwe jadi untuk tembung sesule puruso ini untuk menunjukkan orang jadi aku bisa kowe bisa dwe lanjut yang kedua tembung sesule pandar b atau pronomina posesif ingin meniko tembung minung sesule hing barang dar b tulodone ku atau mu jadi kalau tadi sesule puruso itu menunjukkan aku kowe dwe kalau tembung sesule pandar b itu menunjukkan ku dan mu paham perbedaannya lanjut yang ketiga tembung sesule panuduh hingga meniko tembung ekang nedahakan dunungeng barang atau satu ngaling bab tulodone iki kui kai ngini semuno jadi bedanya dengan tembung sesule puruso dan tembung sesule pandar b itu tadi kalau sesule sesule puruso dan pandar b itu untuk orang kalau tembung sesule panuduh ini lebih ke barang bisa dengan kata iki barang iki jenenge bla 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 kui sapunen kai omai adoh untuk tulodoh untuk kalimat atau ukurannya bisa seperti itu dan yang terakhir tembung sesule pitaken hingga meniko tembung minongko sesule hing pitaken pitaken itu adalah pertanyaan jadi kata yang menunjukkan untuk pertanyaan tulodoh ini sopo sinten opo singendi tepie kapan piro lan sapanunggalani lanjut tembung wilangan tembung wilangan atau numeralia atau kata bilangan ingge meniko tembung ingkan meratela akan gung guning bareng jadi kata bilangan adalah kata yang menjelaskan tentang barang tulodoh atau contohnya siji satus pisan setengah setitik kabeh lansa panunggalani tembung tembung wilangan tembung ini masih seperti yang tadi tembung wilangan nah sekarang tembung panggandeng tembung panggandeng atau konjungsi inggin meniko tembung yang kangka gina akan tang gandeng tembung kalian tembung frasa kalian frasa utawi klausa kalian klausa soho ukoro kalian ukoro jadi kata konjungsi adalah tata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata frasa dengan frasa klausa dengan klausa dan kalimat dengan kalimat tulodone kanti mongko nganti umpomo naliko jalaran menawi kejobo karo sanajan lanjut yang kedelapan tembung ancer ancer tembung ancer ancer atau proporsisi inggeng meniko tembung ingkang gina nipon kage ngancer nganceri tembung aran jadi kata proporsisi adalah kata yang digunakan untuk petunjuk kata benda contohnya marang karo nganggo tumrak viwit yang menyang lansa panunggalani tembung panjilah tembung panjilah tembung ingkang kagina akan kaginyilah akan atau menigi akan satu ngaling patrap atau barang utawi salah satu ngaling bab jadi kata panjilah adalah kata yang digunakan untuk mengkhususkan salah satu barang atau bab contohnya si sang sri ingkang sangyang lan poro lanjut ingkang pungkasan yaitu tembung pangu tembung pangu atau panyeru atau interjeksi ingge meniko tembung ingkang sakit gambar kaget puciwo kagelan guman lan sapan nunggalani jadi kata panyeru adalah kata yang menggambarkan kesukaan kaget kecewa atau kagum tulodone waduh syukur us woh hi lan sapan nunggalani nah ini tadi ustazah sudah menjelaskan jenis tembung ada 10 amal soleh untuk catatan tambahan 10 jenis tembung ini disalin di buku catatan kalian untuk tambahan pelajaran atau tambahan materi supaya tidak lupa jika nanti ada pertanyaan pertanyaan seputar jenis tembung jadi amal soleh nya dipelajari lagi dicatat di buku catatan atau buku tugas kalian yang rapi sesuai dengan apa yang ustazah sampaikan tadi untuk materi jenis tembung ustazah cukup sekian untuk materi ini dan jangan lupa tetap belajar jaga kesehatan setiap ada tugas dikerjakan setiap ada materi diperhatikan dengan baik nanti kalau sudah ada waktunya untuk tatap muka atau pembelajaran tatap muka kita akan membahas lebih dalam lagi jadi untuk ini jangan lupa dicatat di buku catatan atau buku tugas nanti akan ustazah koreksi atau ustazah lihat catatan kalian setelah nanti sudah ada pembelajaran tatap muka cukup sekian dari ustazah atas perhatiannya ustazah syukuri alhamdulillah jazakumulaukohiro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh